Aduk hingga semua tercampur dengan bumbu Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel yusufrit Gimana kabar teman-teman semua hari ini Semoga selalu sehat dan lancar resekinya ya amin Nah teman-teman hari ini aku mau berbagi resep dengan kalian semua Hari ini aku mau masak kare ayam Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke video berikutnya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe Dan mendukung channel yusufrit Dan buat kalian yang belum subscribe Monggo silahkan subscribe Oke langsung saja kita siapkan bahan dan bumbunya yuk Oke teman-teman ini bahan utamanya Saya menggunakan ayam Ini sudah aku potong-potong dan sudah aku bersihkan ya Dan untuk campuran ayamnya nanti Aku menggunakan kentang yang aku sudah potongin ya Jadinya seperti ini teman-teman Aku potongin besar-besar Dan selanjutnya untuk bumbunya Di sini aku menggunakan bawang putih Bawang merah Ada serai Jahe Dan kunir Ada sedikit lengkuas Kencur Dan daun jeruk purut Dan ada juga kemiri yang sudah aku sangrai Ada merica Dan ada ketumbar Dan tidak ketinggalan juga Ada garam Gula Micin Dan masaku rasa ayam ya Oke dan nanti aku mau campurin sama cabai hijau ya Yang masih utuh Dan daun bawang teman-teman Dan juga ada santan kental Satu butir kelapa ini ya teman-teman Sudah aku berasa Aku ambil santannya Oke teman-teman Sekarang kita haluskan dulu bumbunya ya Kita masukin semua bahan bumbunya ya Nah teman-teman Ini bumbunya sudah halus Sekarang kita lanjut untuk menumis Kita tumis bumbunya Kemudian kita masukkan daun jeruk purut Kita masukkan serai Dan kita masukkan lengkuas Aduk lagi hingga rata lagi Nah teman-teman Sambil menunggu Bumbunya pecah minyak ya Kita masukkan garam Kita masukkan gula Dan kita masukkan bijin Yang terakhir kita masukkan masako rasa ayam Kemudian kita masukkan air Nah selanjutnya kita masukkan ayam Ayamnya kita masukin Kita masukin semua Ini ada kepala atau kaki ayam Aku masukin semua teman-teman Aduk-aduk Hingga semua tercampur dengan bumbu Nah setelah tercampur rata ayamnya dengan bumbu Kemudian kita masukkan santan kentalnya teman-teman Aduk-aduk Kita masukkan santan Oke biarkan santannya mendidih ya Sampai bumbunya meresap ke dalam ayamnya Kita tutup sebentar Wow Nah teman-teman ini sudah mendidih Kemudian kita masukkan kentangnya Kita masukkan potongan kentangnya ya Oke teman-teman semua sudah masuk Sekarang kita masukkan cabai hijaunya Ini sudah matang ya teman-teman Dan rasanya pun sudah aku incit Rasanya sudah pas Nah sekarang tinggal kita angkat ya teman-teman ya Ini sudah matang Oke teman-teman sekarang kita masukkan ke dalam mangkok ya Oke teman-teman Kare ayamnya sudah sebutan Dan siap untuk disajikan Tara Oke teman-teman saatnya kita incit Kita cobain dulu kare ayamnya Rasanya gimana Aku mau ambil nasi dulu ya Aku ambil nasi Oke kita ambil ayamnya Aku mau yang tepak Apa ini Sayap Sayap guys Sampai lari kepau Oke teman-teman kita incit dulu ya Sebelum makan kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Kita incit dulu ya Enak Kita cobain ayamnya ya Empuk teman-teman Sudah meresap Bumbunya pun sudah meresap ya Sudah terasa Sampai ke dalam ayamnya Ini nasinya anget Kuahnya masih tamas Wow Tidak lupa karepuk Lagi ini teman-teman Ayamnya ya Ayamnya mukrul Lagi ya Sekali lagi teman-teman Puluhan Hmm Rubuk Ceker ya Ini ada kulit teman-teman Kita makan Hmm Pembok Masih Hmm Pedas menyengat Oke teman-teman Saya mau melanjutkan makan Sampai disini dulu Video sublet hari ini Kita jumpa lagi di kesempatan lain Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunyikan juga tombol loncengnya ya Agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku Oke bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum